Halo semuanya, gimana kabarnya? Kuharap semuanya selalu sehat dan penuh sukacita ya Saat ini aku mau share resep cemilan yang cocok banget buat ngemil bareng keluarga Dan bisa juga buat ide jualan, yaitu tahu crispy atau tahu goreng kriuk Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 5 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena 1.5 sendok teh garam dan kaldu bubur 1.4 sendok teh lada bubuk 1.5 sendok teh baking powder Dan 10 buah tahu kotak Serta 250 ml air Cara membuatnya, kita siapkan mangkok Lalu kita masukkan tepung terigu dan juga tepung maizena Kita tambahkan garam dan kaldu bubuk Tambahkan juga lada bubuk Kemudian baking powder Kita aduk-aduk rata Lalu kita tuangi air sambil diaduk-aduk terus sampai semua bahannya larut Kalau udah, kita sisikan dulu mangkoknya Sekarang kita mau potong-potong tahunya Ini aku satu tahu potong jadi 9 bagian Disesuaikan selera aja ya Dan ini aku pakai tahu dengan berat masing-masing sekitar 50 gram Lalu kita masukkan ke larutan tepung terigu tadi Kita lakukan ke semua tahunya Lalu kita rendam dan kita istirahatkan dulu selama 15 menit Setelah 15 menit Kita tiriskan tahunya Kita pisahkan antara larutan tepung dan juga tahu Kita pastikan benar-benar tiris Lalu kita goreng dalam minyak panas sampai tahunya matang Setelah tahunya kecoklatan dan matang Kita ambil larutan tepungnya Kita aduk-aduk dulu Lalu kita masukkan dengan cara dikucurkan dari agak atas Menyebar sekitar 3-5 sendok makan Kita tunggu sebentar Lalu kita aduk-aduk Biar tepungnya ini menyatu sama tahunya Kita goreng sampai matang Lanjut kita tuangi lagi untuk kedua kalinya Dengan cara yang sama Menyebar Kita tunggu sebentar Lalu kita aduk-aduk lagi Dan goreng sampai matang Teman-teman pastikan ketika mau nuang larutan berikutnya Larutan yang sebelumnya udah harus kering dulu ya Kayak gini ya Oke ini aku mau tuangin lagi untuk ketiga kalinya Ini sebenarnya sih bisa disesuaikan selera Kalau teman-teman mau tepungnya lebih banyak Bisa sampai 4 atau 5 kali Tapi ini aku 3 kali aja udah cukup Setelah itu kita goreng sampai matang Kita angkat Kita tiriskan Dan kita sajikan Tahu crispy ini bener-bener kriuk Renyah dan enak deh pokoknya Jangan lupa dicoba ya Dan kalau udah nyobain Jangan lupa tag atau mention aku Di akun instagram Mrs.Kori Terima kasih kalian udah nonton sampai akhir Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi See you on the next video God bless you Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax